Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Halit Danik Jilacap Seperti biasa Hari ini kita akan melakukan Perbaikan atau penggantian Modul Universal Untuk Mesin cuci Merk Sharp Disini kita akan mengganti Modul Universal karena Modul yang aslinya Sudah hilang atau Dibawa teknisi namun tidak Dikembalikan ya Atau tepatnya Tidak Belum ada gantinya Mungkin Sebab dari belum dikembalikannya Karena Perluan seperti itu Jadi Kita mencari alternatif Dengan cara mengganti dengan modul Universal Jadi Kalau Misalkan ada Modul yang Aslinya Lebih baik kita repair Itu modul aslinya ya guys Oke Tonton video selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Di depan kita saat ini sudah ada Satu unit Modul Universal yang akan kita pasang di mesin cuci shaft Dan sebelum kita melakukan pemasangan Kita akan menerangkan sedikit ya Untuk fungsi-fungsi daripada pin-pin yang ada di modul ini Untuk modul ini berbeda dengan modul-modul yang lainnya ya guys Ini ada Listrik langsung netral Pin soketnya berada di sebelah sini Kalau untuk modul yang universal yang biasa sebelumnya kita pernah pasang itu Soketnya berada di bagian sebelah sini ya Dan disini ada Soket untuk Tiga buah soket ini Untuk water level sensor Dan yang dua di sebelah sini Itu Untuk Sensor pintu Perhatikan kembali ya Disini Ada soket Listrik Atau Tepatnya Untuk Kita memasukkan input 220 volt Dari PLN Itu soketnya letaknya berada disini Dan yang di sebelah sini Itu Ada Tiga buah soket Masing-masing soket fungsinya Terhubung dengan sensor Water level Untuk posisinya Ya sesuai dengan pin Sensor water levelnya ya Disini kita Sudah mendapatkan satu Buah sensor water levelnya Untuk pemasangan Jadi Seperti ini ya Yang di tengah ya Dihubungkan dengan Yang di tengah sini Yang di pinggir Hubungkan dengan Pinggir sebelah sini Atau Yang pinggir-pinggir ini Terbolak-balik juga Tidak masalah ya Dan untuk Dua soket ini Itu Terhubung ke sensor pintu Untuk di sebelah kiri saya Ini ya Tepatnya Sebelah kiri Ada empat buah soket Jadi Disini M plus Dan M min Itu Untuk motor Motor kanan Dan motor kiri Dan dua soket ini Itu terhubung dengan Motor drain Dan motor Dan sensor Selenuit valve Atau sensor Bukan sensor ya Untuk Air masuk Oke Langsung saja Kita akan Memasang soket ini Apa Memasang modul ini Ke Unit mesin cucinya ya Oke Langsung saja Kita ke TKB Oke guys Disini Kita sudah Berhadapan langsung Dengan Mesin cuci Yang akan kita Pasang Modul Universalnya ya Merk Sep Sep Seperti ini Kondisinya Dan modulnya Sudah tidak ada ya Kalian bisa perhatikan Disitu Sudah kita Lepas Terus Dan Bening ya pak Ya Bening Bening Ya Oke Oke Iya Oke Siap Sekun Sekun Harus tangkap Pilar Oke Sekarang Di sini Kita akan Memotong Kabel Warna Coklat Dan warna Biru Kita potong Seperti ini Lalu kita Wah ini Kabelnya sudah Warnanya sudah Hitam Kita kerik dulu ya Ini fungsinya Agar Terminalnya Tidak Lost Kontak Nanti Karena Kabelnya sudah Berwarna Kurang Bagus Lalu Di dalam Box Dari Bungkus Cover Modul Tadi Sudah Ada Kun Dan Karet Ini Karet Penutup Terminalnya Apa Namanya Itu Kita Pasangkan Kesini Seperti ini Ya Guys Seperti Ya Seperti Ya selamat menikmati kalian perlu ingat ya sebelum kalian memasang sepun ini kalian harus pasang karet penutupnya ini terlebih dahulu ya biar nanti kita bisa menutupi terminalnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita taruh sini biar nggak jatuh terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati hai 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 untuk shop ini sensor water levelnya ada dua kabel ya nanti yang satu kita tambahin hai 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 selamat menikmati ini kabel satu ini nanti buat tambahan untuk suatu soket sensor water level ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke terminal ini yang di sebelah sini tepatnya dekat IC yang panjang ini ya untuk kabel warna yang warna terserah ya jadi kita tidak tidak mematrok warna ini yang intinya yang samping terhubung dengan kaki samping di gancornya seperti ini jadi yang tengah ini nanti dihubungkan ke terminal tengah gancornya ini masih tersisa 2 kabel atau 4 kabel untuk kabel ini untuk yang warna merah merah dan kuning itu motor merah 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 empat merah 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 menurut memandang merah dengan selamat menikmati 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 merah dan kuning merah 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 selamat menikmati selamat menikmati ini untuk motor drain dan water inlet perhatikan ya motor letaknya disini ya ini 2 motor plus motor min atau kanan kiri dan yang ini sensor eh bukan sensor menurut ini motor drain yang warna oren dan yang tengah ini water inlet atau selenai untuk sensor pintu ini apabila sensornya masih aktif kita fungsikan kita aktifkan ya ini 2 soket ini sensor pintu apabila sensor pintunya masih aktif kita bisa aktifkan disini atau bila sudah tidak aktif sensor pintunya kita bisa langsung jumper disini karena disini sensornya sudah tidak aktif jadi tematik kita akan menjumpernya teman teman kita jumper disini ya motor ini ini soket sensor pintu terima kasih 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 besoknya biar lebih sakti oke oke untuk ini kita potong terlalu panjang ini ya Rod lagi lepas Rod sencurnya jemut baik Oke, ini kabel warna merah kabel warna merah ini ya tadi kita sudah hubungkan di tim tengah untuk sensor water levelnya disini kita langsung gemperkan saja ke pin tengah ini kita jumpa pin tengahnya dan disini pun kita jumpa langsung di pin tengahnya masuk diborek nah ini kabelnya kabelnya kita jumpa nanti kita jatuh kita kabel ketan kita 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 selamat menikmati oke seperti ini ya ini posisinya di modul kita ikutin yang di modul kabel merah warna merah itu di tengah dan yang coklat itu di pinggir-pinggir ini kebetulan kabelnya sudah berubah warna disini karena di sebelah sana itu sudah sambungan guys oke semua sudah terpasang ya tinggal kita tes oke nyalah kita coba setar oke disini kita setar namun yang kerja motor drainnya bukan water inletnya untuk mengatasi permasalahan seperti itu kita tinggal tuker saja kabel yang warna ini ini ada kabel warna orange dan warna pink kita tuker seperti ini nah ya coba 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 setelah kita tuker kita kita nyalakan ulang oke sebut ya udah nyala motor inletnya tinggal kita coba sepin kita coba sepin teman-teman kita perhatikan kita perhatikan nah kalian bisa lihat disitu motornya terbalik ya nah perhatikan disitu motornya terbalik oke oke kalau untuk motor yang terbalik seperti itu ini pada proses sepin itu seharusnya berputar ke kanan namun disini muternya ke kiri otomatis tabung yang sebelah samping ini tidak tabungnya tidak ikut berputar ya dan untuk mengatasi trouble seperti itu sama seperti tadi ya kita balik kabelnya lihat kalau yang tadi kita balik itu kabel warna pink dan warna oran sekarang kita balik kabel motor plus dan minyak seperti ini ya dengan seperti itu trouble akan teratasi ya teman-teman oke kita coba sepin lagi kalian perhatikan ya kalian perhatikan ya sudah menyala oke oke ya mungkin seperti itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua apabila kalian ingin mengganti modul dari mesin cuci kalian menjadi universal mungkin tutorial ini seperti itu semoga bermanfaat bagi kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa like apabila kalian ingin bertanya silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih